Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Yupi Hari. Pemirsa pemerintah Kabupaten Badung melakukan penyemprotan ekoenzim organik untuk memutus mata rantai virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyemprotan ekoenzim organik ini mulai di area alpus Pembadung dan dilanjutkan ke wilayah Cemagi, Kecamatan Mengui, dan Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta. Kalaksa BPPD Badung, Oyan Darmu mengatakan, penyemprotan ekoenzim dalam rangka penanganan virus PMK di Kabupaten Badung. Penyemprotan akan dilanjutkan ke tempat lain di wilayah Badung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sekda Badung, Oyan Adi Arnawu mengatakan, pemerintah daerah sangat mengapresiasi upaya komunitas ekoenzim Nusantara yang mengolah limbah sampah rumah tangga organik berupa buah dan sayur menjadi cairan disinfektan organik ekoenzim yang bisa menjernihkan udara. Penyemprotan ekoenzim ini juga dalam upaya memutus mata rantai penelaran PMK di Kabupaten Badung. Dikadakan sesuai dengan data yang ada secara umum Indonesia dan khususnya Bali, termasuk salah satu daerah yang banyak ditemukan kasus PMK, yakni sebanyak 500 lebih. Karena itu pihaknya beserta seluruh jajaran sesuai dengan surat perintah Bupati Badung, maka dibentuk saat gas penanganan PMK di Kabupaten Badung. Pihaknya berharap penyemprotan ekoenzim dapat membantu para pertenak di Badung dan Bali pada umumnya agar terbebas dari penyakit virus PMK. Keketan ini diharapkan terus berlanjut ke masing-masing peternak yang ada di desa-desa, sehingga para peternak merasa aman dan nyaman. Para Waktu Bali Post melaporkan. Pemirsa berita terkini bersama Minyak Apun Ganapati, Usara Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV, app news Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.